Hai sahabat, itba itu indah. Tahu cacing ini tak? Ini merupakan cacing planaria. Cacing ini hidup di tempat airan yang bersih dan ini merupakan indikator bahwa cair air atau cairan itu belum tercemar karena cacing ini sangat rentan terhadap pencemaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana proses perkembang biayaan cacing planaria. Cacing planaria berkembang biaya secara seksual dan akseksual. Pada video ini kita akan menyaksikan perkembang biayaan cacing planaria secara akseksual melalui cara yang namanya fragmentasi atau membelah diri. Penasaran tak guys? Mari kita saksikan video ini. Planaria kita potong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian nanti akan memisahkan diri dan kita ambil dalam satu bagian saja. Dalam satu bagian ini dia akan berproses. Pertama yang dilakukan oleh bagian tersebut adalah menyembuhkan luka akibat potongan tersebut. Pada malam hari akan terjadi penyembuhan luka yang cepat sekali oleh planaria tersebut. Pada hari ketiga, bekas potongan itu akan terbentuk yang namanya blastema sebagai calon menunjukkan calon perkembang biayaan individu yang baru. Nah, pada hari ketujuh sudah mulai terbentuknya calon mata atau mata baru bagi calon individu planaria tersebut. Pada hari dua belas, sudah terbentuk planaria yang hampir sempurna. Kemudian pada hari kedua belas ini terbentuk organ-organ dalam yang sudah sempurna juga. Di sini planaria sudah melakukan proses metabolisme terbentuk yang namanya organ, paring, hati, dan lain sebagainya yang menunjang proses kehidupan planaria tersebut. Demikian video berkembang biayaan aseksual dengan fragmentasi pada planaria. Semoga bermanfaat. Salam IPA itu mudah!